Mari kita mulai dengan berita pertama. Dalam pembaruan terbaru mengenai gugatan yang sedang berlangsung dengan SEC, Ripple Labs telah menyampaikan rasa optimisme terkait putusan yang akan datang di tahap penyelesaian. Perusahaan ini mengantisipasi bahwa keputusan sentral, yang menyatakan bahwa XRP tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas, akan tetap utuh. Optimisme ini merupakan kelanjutan dari kemenangan besar yang dicapai Ripple melawan SEC tahun lalu, yang sejak itu memberikan kejelasan regulasi penting bagi kriptokarensi. Perjumpaan tertutup yang sangat dinantikan terkait dengan gugatan ini telah dijadwalkan ulang ke tanggal 7 Agustus. Spekulasi muncul apakah penundaan dalam proses ini dapat membawa kedua pihak lebih dekat ke penyelesaian atau justru semakin menjauh. Laporan pasar XRP kuartal 2 2024 Ripple baru-baru ini menyoroti keyakinan perusahaan terhadap putusan yang menguntungkan saat mereka merayakan ulang tahun kemenangan hukum signifikan mereka atas SEC yang terjadi pada tanggal 13 Juli. Putusan ini dianggap sangat penting bagi industri kriptokarensi. Ripple tetap berharap bahwa hakim akan mempertahankan putusan tentang status nonsekuritas XRP di seluruh tahap penyelesaian. Selain itu, Ripple juga telah mencapai kemenangan hukum lain dengan pembatalan gugatan kelas di California, yang semakin memperkuat posisinya dalam masalah hukum yang sedang berlangsung. Di tengah kembali menguatnya spekulasi mengenai kemungkinan penyelesaian kasus XRP, beberapa ahli telah mengekspresikan skeptisisme. Namun, seorang pengacara yang mendukung Ripple memberikan indikasi tanggal potensial putusan selama tahap penyelesaian. Relevansi pemilihan umum AS 2024 yang akan datang juga ditekankan, dengan sumbangan politik yang mencakup 25 juta dolar untuk fair shake, menunjukkan komitmen Ripple untuk mencapai kejelasan regulasi. Di tingkat global, Ripple melaporkan kemajuan positif dalam lanskap regulasi. Penutupan penyelidikan Ethereum 2.0 oleh SEC dipandang sebagai kemenangan lain untuk industri, sementara jurisdiksi seperti Hong Kong, Brazil, UAE, dan Eropa sedang menetapkan kerangka kerja untuk regulasi kriptokarensi. Adopsi peraturan layanan token pembayaran oleh Bank Sentral UAE, bersama dengan regulasi stablecoin Micea di Eropa, menunjukkan tren menuju pembentukan lingkungan regulasi yang lebih jelas. Dalam kuartal 2, Ripple mengungkapkan cadangan yang dimilikinya, menunjukkan bahwa mereka memiliki 4,68 miliar XRP dan 39,5 miliar dalam escrow on ledger per tanggal 30 Juni 2024. Meskipun harga XRP turun 3 persen menjadi $0,5634 akibat rumor gugatan dan pelepasan 500 juta XRP, kepemimpinan Ripple tetap mengkomunikasikan keyakinan pada ketahanan pasar. Melihat ke depan, CEO Ripple Brad Garlinghouse telah menyatakan keyakinannya bahwa XRP akan berhasil meskipun menghadapi masalah hukum, memprediksi bahwa hasil hukum yang menguntungkan akan meningkatkan posisi pasar XRP dan menciptakan peluang pertumbuhan baru. Ia memproyeksikan bahwa pasar kriptokarensi secara keseluruhan dapat mencapai valuasi $5 triliun pada akhir tahun, menganjurkan strategi investasi jangka panjang saat gugatan mulai meredah. Sementara Ripple menafigasi tantangan hukum dan tekanan politik terhadap SEC, jalan ke depan perusahaan tampak menjanjikan, meskipun garis waktu tetap belum pasti. Kita lanjutkan ke berita kedua. Jene X, seorang YouTuber terkenal dan mantan pendukung XRP, baru-baru ini menyatakan bahwa XRP tidak dimaksudkan untuk tetap di harga rendah. Dia berpendapat bahwa proposisi nilai fundamental XRP masih berlaku dan signifikan, memperkuat keyakinannya bahwa XRP seharusnya tidak tetap di bawah kisaran perdagangan $1. Jene menyoroti aspek fundamental XRP yang membenarkan harga yang lebih tinggi, terutama penggunaannya dalam industri keuangan. XRP memfasilitasi transfer dana yang cepat, murah, dan transparan untuk perusahaan multinasional. Sebagai contoh, setelah mengadopsi solusi pembayaran berbasis XRP dari Ripple, Trenglo mengalami peningkatan volume transaksi yang signifikan, memproses sekitar 1.800 persen lebih banyak pada tahun 2022, melonjak dari $53 juta menjadi $970 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Shannon Thorpe, tokoh komunitas lainnya, juga menekankan fundamental XRP, berargumen bahwa aset ini tidak bisa tetap murah dalam jangka panjang. Thorpe bahkan menyarankan bahwa pengguna retail pada akhirnya akan tersingkir dari XRP. Thorpe berpendapat bahwa, mengingat penggunaan kuat XRP dalam industri pembayaran, aset ini seharusnya bernilai antara $100 dan $500. Dia mendasarkan proyeksi ini pada ekspektasi bahwa pasar pembayaran lintas batas akan bernilai $250 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun proyeksinya yang berani menarik perhatian besar dari komunitas kripto, hingga kini belum terpenuhi, dan Thorpe telah mengakui kesalahan estimasinya. Dalam pernyataan terbarunya, Jenna tidak memberikan pandangan harga spesifik untuk XRP, tetapi tetap berpendapat bahwa nilainya seharusnya tidak tetap rendah. Saat ini, XRP diperdagangkan pada $0.5689 setelah kehilangan lebih dari 18% nilainya selama setahun terakhir. Beberapa anggota komunitas tidak setuju dengan optimisme Jenna, berargumen bahwa XRP akan tetap murah bahkan dalam pasar bulis saat ini, karena tertinggal dari pesaingnya di kuartal pertama tahun ini. Namun, XRP telah menunjukkan peningkatan kinerja baru-baru ini, dengan nilainya meningkat lebih dari 70% dari $0.38 menjadi $0.65 pada bulan Juli. Analis memperkirakan bahwa merebut kembali titik harga $0.93 dapat membuka jalan untuk nilai hingga $10. Kita menuju ke berita ketiga. XRP dari Ripple baru-baru ini mengalami sentimen bulis tertinggi dalam 14 bulan terakhir, menunjukkan kemungkinan pembalikan dan potensi kenaikan 25% ke level $0.75. Meskipun sentimen pasar yang bearish telah mempengaruhi aset-aset utama secara signifikan dalam beberapa hari terakhir, XRP telah menonjol. Pada tanggal 2 Agustus, firma analitik on-chain Sentiment memposting di Twitter bahwa Ripple, XRP, mencapai sentimen bulis tertinggi dalam lebih dari setahun. Menurut Sentiment, pedagang saat ini optimis tentang mata uang kripto teratas seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP. Terutama, Bitcoin juga mencapai sentimen bulis tertinggi dalam 17 bulan. Namun, XRP telah mengungguli mata uang kripto ini dalam hal lonjakan harga selama 30 hari terakhir. Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan mendekati $0.57 setelah mengalami penurunan harga sebesar 6,4% dalam 24 jam terakhir. Namun, selama sebulan terakhir, XRP telah melihat lonjakan harga lebih dari 20% memungguli Bitcoin, Ethereum, Solana, dan BNB yang mengalami perubahan harga sebesar 2,9%, minus 8,5%, 12%, dan minus 1,5% masing-masing selama periode yang sama. Analisis teknis ahli menunjukkan bahwa XRP dalam kondisi bulis dan mungkin melihat pembalikan harga dari level saat ini. Ada kemungkinan tinggi bahwa XRP dapat melonjak lebih dari 25% untuk mencapai level $0.75 dalam beberapa hari mendatang. Pada kerangka waktu harian dan 4 jam, XRP diperdagangkan di atas 200 Exponential Moving Average, EMA, menunjukkan tren bulis. Baru-baru ini, XRP telah mendapatkan dukungan dari 200 EMA pada kerangka waktu 4 jam dan sekarang mengalami pergerakan naik. Meskipun pandangan bulis ini, jika XRP gagal mempertahankan level $0.57 saat ini dan menutup di bawah tanda $0.55 pada kendel harian, harga dapat turun lebih dari 12%. Saat ini, level likuidasi utama untuk XRP adalah $0.619 di sisi atas dan $0.545 di sisi bawah, menurut firma analitik on-chain Coin Glass. Jika sentimen pasar tetap tidak berubah dan XRP jatuh ke $0.545, hampir $13,03 juta posisi long akan dilikuidasi. Sebaliknya, jika sentimen berubah dan XRP melonjak ke $0.619, hampir $46,98 juta posisi short akan dilikuidasi. Dan berikut adalah berita penutup hari ini. XRP Ledger mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas dan kenaikan biaya transaksi pada kuartal ke-2 tahun 2024 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, menurut laporan pasar XRP kuartal 2 2024 dari Repel. Laporan yang diterbitkan pada 2 Agustus ini menyoroti bahwa aktivitas transaksi on-chain di XRP Ledger turun sebesar 65,6% selama kuartal 2 2024. Sekitar 86,38 juta transaksi tercatat dibandingkan dengan 251,39 juta transaksi pada kuartal 1 2023. Repel mencatat, aktivitas di sebagian besar protokol utama menurun pada kuartal 2. XRP Ledger tidak terkecuali dengan aktivitas on-chain yang terlihat lebih rendah pada kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1. Seiring dengan penurunan aktivitas transaksi, biaya rata-rata per transaksi melonjak sebesar 168% selama kuartal ini, mencapai 0,00394 XRP per transaksi. Repel menjelaskan bahwa peningkatan biaya ini dirancang untuk melindungi jaringan dari spam dengan meningkatnya beban jaringan. Perubahan ini menandai pembalikan dari hasil kuartal sebelumnya. Pada kuartal 1 2024, jumlah transaksi lebih dari 2 kali lipat, 108%, dari kuartal 4 2023, dan biaya rata-rata transaksi hampir berkurang setengahnya, 45%. Meskipun terjadi penurunan aktivitas transaksi, Repel tetap optimis tentang masa depan XRP Ledger. Mereka mengharapkan bursa aset digital Archers akan membawa ratusan juta dolar, aset nyata yang ditokenisasi, RWA, ke XRP Ledger pada tahun mendatang. Selain itu, Repel mengulangi rencananya untuk meluncurkan stablecoin, Repel USD, pada suatu saat di tahun 2024. Stablecoin ini akan didukung oleh deposito dolar AS, surat utang pemerintah AS jangka pendek, dan setara kas lainnya. Penerbitan laporan ini mengikuti pengumuman bahwa Open Eden, platform tokenisasi, telah meluncurkan surat utang pemerintah AS yang ditokenisasi, T-Bills, di XRP Ledger. Pada 1 Agustus, Cointelegraph melaporkan bahwa token T-Bill ini didukung oleh surat utang pemerintah AS jangka pendek dan perjanjian pembelian kembali yang dijamin oleh surat utang pemerintah AS. Pembuat token ini akan menjalani pemeriksaan Know Your Customer, KYC, dan Anti-Money Laundering, AML, untuk memastikan langkah-langkah keamanan dan kepatuhan regulasi terpenuhi. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.